Halo, nama saya Verly. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti lampu kepada alat micro 300. Lampu yang akan digunakan pada alat micro 300 ini, itu lampu halogen merek Geway dengan tegangan 12V dan dayanya 20W. Nah, peralatan yang akan digunakan juga yaitu dengan menggunakan obeng plus. Langsung saja kita buka cover yang warna biru ini, lalu kita buka penutup lampunya atau cover warna kuning ini, kita lepas covernya. Kita ambil tisu, lalu kita ambil lampunya. Kita pasang. Lampu yang baru, jangan sampai kaca dari lampu tersentuh oleh tangan kita. Sekarang kita pasang lampunya. Setelah lampu terpasang, lalu kita tutup cover penutup lampu yang berwarna kuning ini. Lalu pencangkan dengan menggunakan obeng plus. Oke, lalu kita tutup cover yang warna biru, kita pasang kembali cover warna biru ini. Oke, lalu kita nyalakan alat. Setelah alat dinyalakan, maka tampilan pada layar seperti ini. Lalu kita tekan nomor lima, yaitu user maintenance. Lalu kita tekan nomor tiga, adjust lamp. kemudian kita hisapkan water atau aqua bijex. Dengan cara menekan tombol flash. kita buka dulu tutup airnya. Masukkan dalam selang pengisapan. Lalu tekan tombol flash untuk mengisap cairan. sehingga kondisi dari flow cell itu terisi air. Tekan flash kembali untuk mematikan dari fuksi flash itu sendiri. Tekan start untuk melihat kondisi absorban lampu. Nah, kondisi dari absorban lampu itu 0,449 absorban. Nah, ini kondisi lampu yang bagus. Karena kondisi lampu yang ideal itu harus kurang dari 1,00 absorban. Setelah tercapai nilai di bawah dari 1,00 absorban. Baru kita keluar dari adjust lampu. Yang ideal itu nilai absorban lampu sekitar 0,5 sampai 0,7 absorban. Oke, setelah ini kita keluar dari menu adjust lampu dengan menekan tombol stop. Lalu tekan back. Oke, setelah itu tekan kembali tekan back. Nah, kalau sudah selesai kita mengganti lampu, bisa kita melanjutkan ke pemeriksaan dengan menggunakan reagen. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa nantikan tayangan video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!